Halo netizen, ini adalah Mitsubishi Expander Facelift yang versi improvement tahun 2021 dan ini kebetulan yang varian exit jadi di bulan Februari ya, kalau nggak salah Februari 2021 kemarin Mitsubishi Expander itu dapat improvement di varian bawah-bawahnya kayak varian GLS dan varian exit seperti ini dan bedanya itu ada di interior lebih banyaknya ya dan mobil ini lagi dipajang di Mitsubishi Dipo Palima Kota Serang untuk contact person-nya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya untuk OTR yang di Serang ini untuk yang varian exit Matic dengan warna putih seperti ini itu dia di Rp263,6 juta sebelum potongan PPNBM yang sekitar Rp16 jutaan ya kalau untuk OTR Jakartanya seperti biasa ada di akhir video ya dan sekarang kita langsung lihat ke eksteriornya dulu ya jadi untuk eksterior karena dia udah mengalami facelift di tahun 2020 kemarin ya sekarang masih sama aja sih masih seperti yang facelift jadi dia sekarang punya grille yang berkontur ya jadi di sini tuh ada kayak garisnya ini akan terlihat kalau yang di varian sport atau ultimate yang grille-nya sudah chrome tapi karena ini varian exit dia warnanya full hitam gloss ya jadi nggak begitu kelatan sebetulnya dan kalau yang exit dia sudah mempunyai lampu LED di lampu utama dan lampu jauhnya di bagian atas juga khasnya expander ada lampu senja LED untuk di bagian bawah sen-nya masih bohlam begitu pula di bagian bawahnya ada fog lamp yang masih bohlam dan underguard-nya itu dia warnanya hitam doff gitu ya kalau yang varian sport dan ultimate dia warna silver khasnya expander juga dia ada dynamic shield-nya yang berwarna chrome seperti ini lanjut ke samping dia velg-nya tetap sama seperti yang versi facelift tahun 2020 ya yang kelihatan seperti banyak yang bilang seperti BMW i8 atau Celis Balis untuk velg-nya seperti ini sudah dual tone berukuran 16 inci bannya dia menggunakan bannya 205-55R16 untuk rem disc brake di depan di belakang tromol dan untuk teknologi pengereman ada ABS dan EBD untuk tipet di atasnya dia sudah ada stability control traction control dan heel start assist tapi untuk varian exit ini belum dapat ya lanjut ke samping lagi di expander ini khas juga ya dia punya spion yang nempelnya itu di pintu bukan di pojokan pilar sini dan di bagian sisi luarnya sini ada lampu sein LED-nya untuk handle karena ini yang varian exit dia belum ada cost-nya atau keyless operating system-nya jadi untuk kuncinya dia masih kunci colok seperti ini dia ada tombol lock dan unlock dan kalau kita unlock dia akan membuka spionnya seperti ini jadi sudah auto-folding dan kalau kita lock dia akan ngelipat nutup seperti itu oke window line-nya juga dia masih belum chrome ya sama seperti varian sport atau ultimate jadi disini masih doff seperti ini hitam doff lanjut ke belakang seperti itu ya remnya masih promol dan lanjut ke belakang lagi lampunya masih sama seperti yang pre-face lift jadi dia ada LED bar seperti ini untuk lampu senjanya tapi untuk lampu rem dan lampu sein dia masih bohlam untuk lampu mundur dia sudah LED di kaca belakang lengkap ada wiper di fogger belakang semenjak yang facelift itu sudah ada mulai dari tipe exit seperti ini ada high monstop lamp dan semenjak facelift juga ada antena sharp fin lanjut ke bawah emblem ada emblem expander dan emblem exit di sebelah kanan mulai tipe exit juga sudah dapat sensor parkir dua titik yang sayangnya masih hitam doff gitu ya belum sewarna body dan di bagian bumper kanan kirinya itu ada reflektor untuk di bagian bawah ada aksen underguard yang masih warna hitam doff untuk yang varian di atasnya sport dan ultimate dia warna silver untuk bagasinya dia handlenya masih manual seperti ini dan seperti ini bagasinya kalau jok baris ketiganya lagi tegak ya lumayan masih lumayan lega dan jok baris ketiganya ini bisa di atur juga bisa direbain seperti ini nah ini konfigurasi jok baris ketiga yang posisi paling tegak ini posisi yang paling rebah jadi lumayan bisa di atur ya dia juga bisa dilipat rata lantai seperti itu yang sebelah kanan juga jadi pelipatannya dia 50-50 benar-benar rata sampai ke baris kedua di belakang lengkap dengan seatbelt 3 titik di kiri dan kanan di sebelah sini ada tool kit sama dong krak terus di bawah lantai bagasi ini ada tempat penyimpanan dengan 3 slot seperti itu dan ada kayak ruang lega di kiri dan kanannya oke cukup segitu aja untuk di bagian bagasi yuk sekarang kita tutup oke sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si expander tipe exit ini untuk mesin gak berubah semenjak yang awal keluar ya dia masih menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally inspirated dengan kode 4A91 lengkap dengan teknologi MyFact tenaganya 104 PS dan torsi sekitar 141 Nm untuk transmisinya ada 2 jenis manual 5 percepatan atau automatic star converter 4 percepatan dua-duanya ke roda depan dan karena ini yang varian exit dia sudah dapat engine cover seperti ini untuk varian di bawahnya yang GLS itu belum ada engine covernya untuk ruang mesin juga yang warna putih ini dicat ya karena dia lebih mahal 1,5 juta mungkin itu bedanya kenapa warna putih itu lebih mahal karena di ruang mesin itu dicat karena yang gue lihat di warna lain dia tidak dicat ruang mesinnya untuk di cup juga sudah ada peredamnya oke sekarang kita masuk ke interiornya nah ini dia improvement yang paling kentara di tahun 2021 ini dia mendapatkan interior hitam di varian exit dan varian GLS jadi sekarang interiornya itu sudah mirip sama varian sport ya jadi sudah benar hitam dan yang beige sekarang sisa varian ultimate aja karena varian GLX yang paling bawah yang pakai velg kaleng itu sudah di stop produksinya semenjak bulan Maret atau April 2021 kemarin gitu dan ini kita colokin dulu biar gak lupa untuk pengaturan joknya juga sudah lengkap ya dia ada recline height adjuster yang ala-ala misi ini cuma buat nge-tilt bagian bawahnya doang sama ada sliding buat maju-mundur dan untuk fabricnya juga dia sedikit berbeda dibandingin varian GLS walaupun sama-sama hitam tapi dia udah kayak sport yang Mitsubishi bilangnya sih high-grade fabric jadi kayak blue drew gini sedikit lebih halus dibandingin kainnya tipe GLS oke sekarang kita masuk aja cuma karena kita lagi di dalam ruangan kita kontak on aja gak nyalain mesin oke sudah nyala kita tutup dulu deh nah sekarang kita lihat ke setirnya dulu ya untuk setir dia masih belum dilapis kulit jadi dia masih uriten atau karet seperti ini yang sedikit lebih standar dibandingin varian sport atau ultimate yang sudah kulit dia belum dan belum ada aksen piano black di bagian bawahnya ya untuk pengaturan hasilnya expander selengkap sekali bisa tilt dan teleskopik di sebelah kiri tombolnya juga cuma pengaturan audio basic ya cuma buat volume ganti track ganti mode belum ada bluetooth teleponi buat angka tutup telepon atau voice command di sebelah kanan juga belum ada cruise control yang khusus di varian ultimate atau expander cross yang metik di belakang setir ada switch lampu lampu senjal lampu utama fog lamp depan di sebelah kiri pengaturan wiper wiper depan sudah lengkap dengan intermittent timer dan ada pengaturan wiper belakang juga instrument cluster masih sama seperti exit dari pertama dia keluar ya dia ada takometer speedometer dan MID masih layar kalkulator seperti ini di sebelah kiri ada temperature gauge untuk temperatur mesin ada fuel gauge untuk bensin di kanan dan di tengahnya untuk yang varian metik seperti ini ada gear indikatornya ada odometer terus ada trip A trip B ratus panel instrumen dan di bagian sini ada sisa jarak tempuh dan ada satuan rata-rata konsumsi BBM yang sebetulnya ini bisa dikonfigur dari kilometer per liter ke satuan lain caranya ini ditahan bib pertama ini untuk ngereset average fuel consumption kalau kita tahan lagi dia akan berganti menjadi liter per 100 km dan mile per gallon jadi kita tinggal atur aja ya misalnya kita mau mile per gallon ini tinggal dilepas seperti ini aja ini juga gue baru tau cara gantinya ternyata seperti ini yang gak perlu modif komputer lewat sistem e-text nya gitu keren juga dan ada pengingat service dan balik ke odometer jadi walaupun dia layarnya basic yang gak kayak tipe teratasnya yang sport atau ultimate dia tetap bisa diganti satuan konsumsi BBM nya fitur yang unik lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bisa ditutup dengan dorong ke arah luar tapi di bagian pengaturan ini dia gak ada list chrome nya ya sama di bagian pinggirannya ini ada list warna silver belum start-up engine button seperti tipe sport dan ultimate tapi dia sudah mempunyai pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik lanjut ke bagian bawahnya ada dua tombol kosong karena dia belum ada stability control ada laci penyimpanan untuk pedal masih model gantung dan di sebelah kiri ada footrest yang nyaman sekali untuk naruh kaki kiri ada tuas membuka cup di sini untuk di bagian door trim ini full plastik semua jahitannya ini asli plastik dan ada door handle chrome sama ada corak ala-ala carbon fiber warna silver seperti ini di pengaturan sini ada buat window lock central lock auto up down per window di sisi pengemudi aja lanjut ke bagian bawah ada kebot botol global cup holder ada speaker juga dan ada tuas pembuka tanki bensin di sini untuk tweeter dia ada di pojokan pilar jadi semenjak improvement tahun 2018 triple exit ini sudah menggunakan non-speaker lanjut ke atas sun visor yang mudi cuma ada selipan kartu aja silion tengah manual dimming ada satu lampu kabin di tengah dan sun visor yang sebelah kiri lengkap dengan cermin dan kart holder ada grab handle seatbelt belum bisa naik turun tapi untuk headrest bisa naik turun lanjut ke tengah head unit yang tipe exit ini juga masih basic dia masih model double din white tapi dia belum berlayar cuma layarnya cuma gini doang belum touchscreen seperti yang tipe sport atau ultimate masih ada slot CD dan fungsinya itu cuma ada radio IMSM di sini ada tuning knob dan media nya cuma ada aux disk dan USB belum ada bluetooth ada preset radio di kanan kiri ada buat setting audio gini bass treble fader sama balance terus ada tombol skip track gitu ya dan untuk on off tinggal di tekan tenap tengahnya ini aja di bagian bawah ada dua buah ventilasi AC yang di tengahnya ada tombol lampu hazard untuk pengaturan AC masih manual dia tenap putar seperti ini tengahnya untuk kipas ada temperatur di sebelah kanan dan ada arah AC yang lengkap ada defroster kaca depan juga bisa ke kaki dan bisa ke muka di bagian bawah ada buat sirikulasi udara sama untuk defogger kaca belakang di sebelah sini di bagian bawah ada power outlet 12V ada USB untuk head unit dan ada dua tempat penyimpanan yang ini separatornya bisa dicabut seperti ini buat penyimpanan yang lebih besar terus di bagian bawahnya ini ada tempat koin yang bisa dibuka atau tutup untuk transmisinya dia seperti ini dia otomatis 4 percepatan ada juga manual 5 percepatan untuk kemetik juga dia belum dilapis kulit seperti tipe di atasnya dan posisi cuma PRND 2 dan low gear dia juga ada switch untuk overdrive dan ada posisi gigi mundur lengkap dengan sensor parkirnya di sebelah kanan ada parking brake yang sama juga belum dilapis kulit di sebelah kanan dan sebelah kiri senter konsol sini ada tempat penyimpanan kecil ada dua cup holder dan di senter konsol yang tengah ini juga dia belum mempunyai cover yang kayak rolling door gitu ya dia masih dibuka ke atas yang ini bisa dicopot juga covernya sama di dalamnya ada power outlet 12V seperti ini kita balikin aja dan sayangnya juga kalau yang model kebuka ke atas ini agak ringkih cover ininya agak tipis gitu ya dan khasnya expander juga dia punya satu buat tempat penyimpanan tersembunyi yang ada di bawah jok penumpang depan maksimal 2kg jadi bisa buat sepatu atau lain-lainnya ada glove box juga lengkap dengan P3K dan Carine Nick 2021 dia sudah dapat alat pemadama piringan sama ada tempat penyimpanan terbuka di sebelah sini untuk airbag ada di dashboard kiri sampai di setir oke cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si BCBC Expander facelift tipe exit improvement 2021 ini yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah oke sekarang kita masuk ke kabin tengah dari si BCBC Expander exit improvement 2021 nah untuk di kabin belakang sini ya masih sama aja seperti yang sebelumnya ini adalah posisi mengembudi gue tinggi gue 170 cm dan masih ada legroom yang jauh banget ya kalau di posisi paling mundur ini juga bisa dimajuin ada tuasnya di sebelah sini kalau dimajuin itu bisa segini dua jari jadi masih cukup oke dan di bagian kolong jok depan itu dia ada ruang lega banget ya buat naro telapak kaki di sebelah sini ada seatback pocket sebelah kanan tapi yang di sebelah kiri lengkap nih ada satu dua tiga jadi seatback pocket lebih banyak di sebelah kiri di atas ada double blower 4 level kipas dan 4 ventilasi di bagian atas ada grab handle yang sebelah kiri dia ada grab handle sebelah kiri sebentar eh tapi dia gak ada gantungan baju ya sekarang detail yang ada yang ilang nih kalau punya gue sih ada punya gue nih 2018 masih ada gantungan bajunya cukup unik lanjut ke sebelah kanan sini di door trim ya dia full plastik dengan jahitan asli plastik juga door handle chrome dan ada panel ala-ala carbon fiber warna silver gitu ada switch for window disini dan di bagian bawah ada door pocket sama upholder ada itu juga speaker terus di jok baris kedua ini juga masih fabric sama seperti di depan dia juga teksturnya halus gak kayak yang tipe GLS sudah lengkap dengan input isofix buat narkursi bayi dan di tengah ini juga ada armrest yang bisa diturunin dengan narik tali yang ada di bagian sini ya cuma emang sayangnya dia gak ada headrest tengah tapi untuk seatbelt dia sudah lengkap 3 titik di semua jok ada satu lampu kabin di belakang sini dan seatbelt kiri dan kanan itu juga tersedia keteris di jok tengah juga cuma di kanan dan kiri aja oke sekarang kita pindah ke baris ketiga ya ini kita majuin dulu eh sekarang kita lipat dulu aja deh untuk lipatnya juga ada gampang banget karena dia sudah menggunakan sistem one touch stumble seperti ini ini kita majuin aja biar kita bisa masuk orang dewasa ya ini kita tegakin lagi sambil kita rebahin juga oke untuk masuknya juga ini lumayan lega ya ruang untuk masukin badan ini kita tegakin headrestnya nyangkut oke seperti ini dan kita rebahin seperti ini nah untuk di baris ketiga dari Mr.BC Expander ini merupakan salah satu tempat baris ketiga yang paling nyaman ya di kelas low MPV karena ini adalah posisi yang paling maju ya masih ada satu jari setengah jadi masih cukup oke headroom pun lega dan untuk gue yang tinggi 170 masih ada 2-3 jari jadi masih cukup oke ini juga dibantu sama cekungan yang ada di plafon ini ya karena di tengah kan tadi ada antena dia ada cekungan gini buat ngasih kita ruang kepala yang lebih lega di belakang sini juga ada grip handle sebelah kiri di sebelah kanan pun juga ada di baris ketiga itu juga ada power outlet 12V buat kita ngecharge gadget ada tempat penyimpanan buat naruh handphone kita disini sama di bawahnya ada cup holder tempat penyimpanan di sebelah kiri juga sama ada tempat penyimpanan cup holder sama tempat penyimpanan yang buat naruh handphone oke sekarang kita keluar aja yuk ini kita pedakin lagi nah seperti itu oke kayaknya cukup segitu dulu dari review Mitsubishi Expander Facelift varian Exit improvement tahun 2021 mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review dan tadi ya untuk kontak pesan dari Mitsubishi Dipo Palima Kota Serang ini bisa lihat di description di bagian bawah aja oke deh terima kasih baiklah menonton sampai jumpa di video selanjutnya dan kemudian 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 Terima kasih.